Kalau mie Sunda dari resep yang saya dapet dari ibu, kita kuahnya itu gak pake kuah dendang, jadi kita pake kuah kari ayam. Kari ayam itu ya, tadi mungkin bisa udah secicip sendiri, rasanya ada perbedaan dari mie ayam-mie ayam yang makan Jawa lah, mie ayam Jawa biasa, jadi kita lebih. Cuman rasanya kita agak menyesuaikan dengan lidah Jawa yang ada manis-manisnya sedikit. Sebenernya kalau di aslinya ya, burih. Sebenernya kita sudah menyesuaikan jaringan pati, jadi kecapnya agak dikuatkan, karena pati kuat di kecap ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Mungkin keunikan dari mie Sunda itu seperti apa? Kalau mie Sunda dari resep yang saya dapat dari ibu sama rumah, ibu itu kuahnya itu enggak pakai kuah dendang, jadi kita pakai kuah kari ayam. Kari ayam itu ya tadi mungkin bisa udah secicip sendiri, rasanya ada perbedaan dari mie ayam-mie ayam yang orang Jawa lah, mie ayam Jawa biasa. Jadi kita lebih, cuman rasanya kita agak menyesuaikan dengan lidah Jawa yang ada manis-manisnya sedikit. Sebenernya kalau di aslinya ya gurih, kita sudah menyesuaikan dirimuwan pati, jadi kecapnya agak dikuatkan, karena pati kuat di kecapnya. Kalau mungkin setiap harinya bisa menyajikan berapa mangkuk? Kalau perhatian kita istilahnya juga lukamer ya untuk berdiri dengan brandnya si Teteh, jadi sejauh dua bulan ini alhamdulillah progres kita meningkat. Mulai dari permukaan awal sampai hari ini kita bisa di lima sampai enam kilo, jadi sekitar tujuh puluh sampai sehatus kuah kiri. Itu sehari ya? Oke. Ini kalau hari Jumat ada promo apa? Oke, kalau hari Jumat kita ada promo itu kita ada sama teh bento, kita setiap hari Jumat itu ada promo paket baling, paket satunya itu mie ayam sama teh medium, Rp11.000, mie ayam sama teh jumbo Rp12.000, mie ayam sama es campur Rp18.000, harga aslinya kan Rp20.000, jadi kita kasih harga Rp18.000. Minta mie, ini termasuk recommended sih, bedanya dengan mie ayam biasa apa mbak? Kalau mie Sunda ini mie-nya lebih besar-besar terus remahnya juga lebih berasa dari mie yang biasa. Ini pertama kali atau? Pertama kali nyoba mie Sunda, misalnya dari Bandung sih pernah. Enak ya mbak pertama ini ya? Ya enak. Kalau dari segi harga seperti apa mbak? Harganya juga termasuk terjangkau bagi kalangan laha siswa. Di sini juga ada promo, kalau hari Jumat itu ada bandling sama es teh, harganya itu Rp12.000, itu sama paket es teh jumbo, terus yang Rp11.000 ada sama es teh medium. Ada tambahan topping juga di sini kayak ceker, terus usus, sayap, dan banyak lagi yoh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!